Halo, selamat datang di channel youtube saya sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kali ini kita akan membuat nasi kuning sederhana untuk bahan dan bunuhnya kalian bisa lihat pada youtube kali ini pertama kita siapkan 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 3 lembar dalu salam 12 cm 1 jempolan kuas 1 jempol jahe 2 batang serai dan daun pandan untuk bunuhnya kita siapkan garam secukupnya sesuai selera oke, kemudian ada santan 250 ml disini saya pakai 1 kilo beras kita akan eksekusi bumbunya untuk bunuh kita blender kita haluskan semua bumbu sampai dia benar-benar halus setelah halus seperti ini kemudian kita akan tumis bumbunya terlebih dahulu kita tumis bumbunya yang telah dihaluskan tadi sampai benar-benar matang sampai benar-benar matang dan harumnya tercium ya kalau sudah tercampur merata kita masukkan dua buah serai yang telah dipeg kemudian kita tumis kembali terus setelah 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 tercampur merata baru masukkan tiga lempar daun salam tadi ke dalam pemisaran kita kita hadap lagi tercampur merata santannya tadi santannya 250 mili kita diamkan sampai santannya hancur Oh ya ini santannya saya masukkan ke dalam freezer jadi tidak sempat saya terkaitkan terlebih dahulu harusnya bisa rindu saya enak langsung cepat percambungan beratannya ya guys hai 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 setan yang tercampur semua seperti ini kita masukkan garam secukupnya sesuai dengan jelera kalian masukin ya lalu kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata kemudian setelah itu kita masukkan air 800 ml sesuai dengan meras yang kalian pakai kalau misalnya bulan kalian sesuaikan saja agar benar-benarnya baik kalau sudah seperti ini dengan jalan menekan dulu sampai dia mendidik ini saya didikan dulu terlebih dahulu airnya baru angkat saya masukkan ke dalam ras jadi saya masuk berasnya di dalam ice cooker jadi lebih mudah ya lebih praktis kita tekan cooking nanti dia akan masukkan dan kita tekan cooking nanti dia akan masukkan masak dengan sendirinya dan hasilnya seperti ini kalau sudah matang oke terima kasih sudah menonton video ini sampai saat video saya selanjutnya ya guys